Hai sebelum lanjut jangan lupa di subscribe ya Mari bangun channel ini untuk seputar gadget terbaru bersamaan dengan merilis Oppo A53 Oppo juga menghadirkan anggota baru layaknya saudara bagi A53 Oppo A33 membawa sejumlah fitur spesifikasi bahkan harga yang berbeda tipis kata manajer Oppo Indonesia Aryo Medianto mengatakan kami juga menghadirkan perangkat baru yang mengusung layar Neo display 90hz dengan harga yang lebih terjangkau Oppo A53 di Indonesia seperti yang dikatakan Oppo A53 hadir dengan layar Neo display 90hz yang mendukung kecepatan 90hz refresh rate dan 120hz touch sampling rate untuk pengalaman game dan multimedia yang lebih halus dan responsif dengan kehadiran desain kamera punch hole membuat visual layar beresolusi HD plus 6,5 inci tapi lebih maksimal pada kedua perangkat Oppo A33 termasuk dalam perangkat pertama di Indonesia yang hadir dengan membawa prosesor terbaru Qualcomm Snapdragon 460 yang baru diperkenalkan ke publik pada awal tahun 2020 Snapdragon 460 membawakan kinerja tinggi dengan efisiensi daya yang cukup rendah walaupun begitu Oppo A33 membawa baterai berkapasitas 5000mAh hadir dikombinasikan dengan pengisian daya cepat 18W efisiensi daya dilengkapi dengan fitur super power saving mode yang dapat memperpanjaman sepakai perangkat walau dengan sisa baterai sebesar 5% dibalik jangkang Oppo A33 membawa RAM LPDDR4X 3GB dan penyimpanan berbasis UFS 2.1 sebesar 32GB penyimpanan internal perangkat ini masih dapat diperluas hingga 256GB dengan adanya tiga slot kartu yang menampung dua slot nano SIM dan satu slot untuk microSD untuk kamera Oppo A33 kamera 8MP di bagian depan sementara untuk kamera utama produk ini membuat 13MP kamera utama 2MP kamera makro dan 2MP kamera bokeh Oppo A33 hadir pula dalam dua pilihan dengan warna Moonlight Black dan Mincreme perangkat dapat dipesan mulai 29 September hingga 1 Oktober 2020 melalui situs Tor Oppo Oppo A33 mulai dijual baik secara online maupun offline di seluruh jaringan penjualan Oppo pada 2 Oktober 2020 dengan harga Rp2,2 juta Rupiah Demikianlah video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mari kita bangun channel ini untuk seputar gadget.